Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anis Sarif Khotulistikomah NIM E 2019 1118 Perbankan Syariah 3 Disini saya dari kelompok 8 Judul materi yaitu Mengidentifikasikan segmen dan target pasar Di dalam judul materi tersebut Terdapat 4 poin Yang pertama adalah Tingkatan segmentasi pasar Yang kedua dasar segmentasi pasar konsumen Yang ketiga dasar segmentasi pasar bisnis Yang keempat penentuan target pasar Disini saya akan mempresentasikan poin A Yaitu tingkatan segmentasi pasar Dimana tingkatan segmentasi pasar adalah Cara perusahaan melihat pasar Dan menetapkan seberapa luas Seharusnya penargetan pasarnya Di dalam tingkatan segmentasi pasar Terdapat 4 poin juga Yang pertama yaitu Pemasaran segmen Yang kedua pemasaran ceruk Yang ketiga pemasaran lokal Dan yang keempat yaitu Pemasaran individual Yang pertama yaitu Pemasaran segmen Pemasaran segmen adalah Sekelompok pelanggan yang memiliki Keinginan dan kebutuhan yang serupa Yang kedua adalah Pemasaran ceruk Pemasaran ceruk adalah Kelompok pelanggan yang lebih sempit Yang mencari bauran manfaat yang berbeda Yang ketiga adalah Pemasaran lokal Pemasaran lokal adalah Pemasaran yang disesuaikan Khusus untuk kebutuhan dan keinginan Kelompok pelanggan Yang keempat adalah Pemasaran individual Pemasaran individual adalah Pemasaran satu-satu Pelanggan mengambil inisiatif individual Dalam menentukan Yang akan dibeli Dan bagaimana caranya Itulah video presentasi dari saya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Allah maafiqillah Kuwami torik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton